Orang Malaysia dan juga orang Singapura membuat terkejut Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rezeki, dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya guys ya Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit, amin amin ya rabbal alamin Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang disini masya Allah ya Disini dikatakan semua ustadz terkejut Orang Malaysia dan Singapura membuat hal seperti ini Oh my god, ada apa gerangan ini guys? Apa yang diperbuat oleh orang Malaysia dan Singapura ini? Sehingga ustadz-ustadz yang ada di tempatnya ini terkejut gitu guys ya Ini daripada channel Ali Indo Malaysia Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jom kita tengok videonya, let's go Ya rabbal alamin Ya rahmanu, ya rahim Masya Allah, jangan lupa guys support terus ya Ali Indo Malaysia guys ya Linknya di deskripsi guys Wow Motoflog roti canai Oke, dia biasanya pesan-pesan roti canai ke Ali guys Sedap guys, roti canainya dia Apa kenapa katanya? Bye-bye Bye-bye Ma Ma Jomel ya anak dia tuh Masya Allah Oke Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia Semoga semuanya setelah selalu Dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat Amin Oke, guys Jadi, ini video Jalankan amanah sambungan yang video-video yang saya semalam Oke, jadi Alhamdulillah Jadi, bukan hanya untuk pesantren Tapi, orang Malaysia dan orang Singapura ini Buat cipta sejarah untuk Di kampung-kampung saya Sudah ada beberapa masjid Yang orang Malaysia itu Sumbang ataupun campur tangan daripada orang Malaysia Alhamdulillah, bersyukurillah Dan macam itulah Oke, jadi hari ini Saya dekat sini Ah, ini guys Wah Banyak gila tu Banyak gila Ini Masya Allah Alhamdulillah Bersyukurillah Masya Allah Jadi, buat teman-teman semua yang mahu Menjadi donatur Yang untuk pembangunan masjid Untuk membantu Pondok pesantren yang ada di tempatnya Ali Itu bisa langsung ke Whatsappnya Ali guys ya Disitu ada Whatsappnya Ya kan 0819902481329 Jadi, kawan-kawan boleh Nanti disalurkan kepada Ali ya Diberikan kepada Ali Lalu disalurkan oleh Ali ya guys ya Ini guys, Alhamdulillah nih Ini semuanya total sekitar 8 juta Ini sumbangan daripada orang Malaysia dan juga orang Singapura untuk Masjid Rahmatul Minallah Jadi, yang semalam dengan yang tempahan roti canai, roti jon itu dan juga airnya itu daripada orang Singapura Daripada orang Singapura sebanyak 50 roti jon dan juga 50 air TOS Dan juga Sumbangan juga yang beli atap semalam itu daripada orang Singapura Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurillah Wanikmatillah Video semalam itu kan Itu langsung dipasang guys Baru sampai terus dipasang Dia punya Itu Dia punya atapnya Macam itulah Alhamdulillah Sekarang Kiai, selonok dan Senang hati Macam itulah Ada orang Parah hamba Allah Begitu mulianya hatinya Yang saya baru upload videonya Sebab tandas tak ada atap Jadi, akak itu langsung Belanja atap Macam itulah Dengan kayunya lah Dan ini juga Daripada akak orang Singapura ini juga Sebesar 7 juta 7 juta Untuk Masjid Rahmatul Min Allah Tapi Yang 1 juta Ini semuanya kan 8 juta Yang 1 jutanya daripada orang Malaysia Alhamdulillah Jadi, biar tanpa banyak bacot lagi saya Kita pergi Langsung ke Masjid Rahmatul Min Allah Saya akan tunjuk kepada korang semuanya Perkembangannya dan prosesnya macam mana guys Ok, lanjut Tapi Jangan lupa subscribe, like dan komennya ya Bantu support saya Dan juga korang Kalau nak sawir untuk beli jamu Ada dekat bawah Ok, ada dekat bawah guys Bisa ada orang lalu tadi Ada dekat bawah super tank Ataupun bantu subscribe Biasa itu tak semangat Ok Alright Motor, kamera sendiri Bahaya loh Lili Lagi ada ya kek Bahaya kek Masih jam 6 pagi guys Jam 6 Jam 7 Tahunan gak apa-apa Oke Seperti ini ya guys Jalan-jalan Malin Sejuk guys Iya, jalan laku Sebab hutan nih Jadi sejuk lah Iya lah Jadi masuk ke sini Masih asli ya guys Masih asli Ini Jadi kita tengok ya Sekarang nih Saya tunjuk kepada korang Perkembangannya macam mana Agak lambat Sebab memang Dananya Ini Nak pergi ke tempat Dananya guys Terus apa? Iya Kenapa? Ini nak apa-apa dia? Jangan basin dulu Oh, ini di renovasi Masjidnya awalnya ya Masjid kecil Tapi di renovasi Atau gimana ya guys Kayaknya itu bentuk Dari masjid-masjid Atau musholah lamahnya ini Jadi dibangun masjid Masya Allah Ini masih Berantakan Sebab memang Belum itu guys Kita tengah kumpulkan dana Macam itulah Tapi tiang-tiang Udah bangun Jadi yang tadi tuh Yang pakcik tuh Dia pergi ke sana tuh Memang nak pergi ke tempat Pengutipan derma Jadi kita memang Tengah berusaha Untuk mendapatkan Sumbangan dana Macam itulah Tapi kalau yang bagian atas tuh Masih Dalam Yang sudah dicat Sudah dicat guys Oke Sudah dicat Jadi ini tengah Bim-bim tuh Yang tengah Yang coran-coran Macam tiang-tiang nih kan Macam ini Ini tengah dibuka Jadi Tengah dibuka Jadi belum dikemas lagi Sebab ini belum siap lagi Dibuka guys Dia punya peliut Ataupun papan-papannya Macam itulah Jadi Proses Pembukaan Apa Proses Pembukaan Bim Macam itulah Jadi kalau yang Itu Kubahnya tuh Alhamdulillah Sudah siap Kalau kubahnya Dengan pengacatan Lafal-lafal Asma'ulusnah Yang dekat dalam tuh Orang tengok sendiri Tuh-tuh Dekat sana Itu sudah siap Cuma tinggal Pengolesan saja Pengolesan saja guys Jadi ini masih Berantakan Sebab Semalam Baru dibuka Belum sempat Dikemas lagi Ini nanti tak tahulah Mungkin menjalankan Dinding Ataupun Batu-bata Macam itulah Tapi ini Belum ditebuk lagi Belum dihancurkan lagi Untuk Dicor Lantai tengah Lantai utama Lantai dalam lah Dia benar guys Dia lantai dalam nih guys Itu guys Jadi agak lambat Sebab memang Dananya Macam itulah guys Dananya tidak Mencukupi Jadi Jadi Pengutipan derma Dekat sana tuh Yang dekat jalan tuh Yang saya selalu buat video Itu Dapatnya sekitar Daripada sebab Kumpulkan Duit-duit Leceh Ataupun Duit-duit Kecilkan Daripada masyarakat Macam itulah Alhamdulillah Masyukurillah Wa nimatillah Ada aja orang Tiap harinya Yang bagi Macam itulah guys Ada dalam satu hari itu Pengutipan derma itu Dia orang Dapat sekitar 600 ribu Ataupun 300 ribu Alhamdulillah Setiap harinya Macam itulah Jadi Kalau disetarkan Duit-duit Sekitar Duit-duit 100 dinggit Ataupun 150 dinggit Macam itulah Jadi Masih agak terbang Para yang Ngecoran nih guys Ini baru kemarin Dicor Penebukan Ataupun Penghancuran Yang bagian tengah Ada Bila pak Bila Insyaallah Kalau ada dana Sekitar Satu bulan lagi Di Bunkan Dananya berapa Insyaallah Dananya Keatas 30 Keatas 30 30 juta 30 juta Banyak ya Jadi Disini ada Sekitar 8 Pak Kalau ada Ada Sekitar 8 Satu Bulan Ada 8 8 8 Kalau Ada Dananya Itu Satu Minggu Bisa Dimongkar Jadi Sekitar 30 Juta Dananya Kalau Di Yang Bagian Nges Jadi Kalau Jadi Kalau Belum Ada Belum Ada Macam Itu Mungkin Satu Bulan Lagi Macam Itu Akan Dibukar Jadi Kalau Ada Dananya Sekitar 30 Ataupun 20 Keatas Macam Itulah Insyaallah Ini Akan Dibukar Masih 8 Dananya Belum Mencukupi Macam Itulah Jadi Alhamdulillah Sekitar 8 Juta 8 Jutalah Lebih Kurang Macam 8 Juta 7 Juta Daripada Orang Singapur Dan Yang Satu Jutanya Daripada Orang Malaysia Jadi Terbengkalai Belum Bisa Dipakai Lagi Jadi Semoga Ada Amba Amba Allah Para Dermawan Dan Para Jutawan Yang Sudah Menyumbang Dananya Untuk Pembangunan Masih Kita Yang Dekat Sini Memang Lambat Prosesnya Sebab Memang Danalah Kita Kumpulkan Sikit Dekat Jalan Bantu Tidak Moro Kes selamat menikmati 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 selamat menikmati